Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi broensi sama gue Heru Sang Driver Oke pada video kali ini kita akan membahas Tentang kode referensi Apa sih kode referensi itu? Ya kode referensi adalah Kode referral yang dimiliki oleh pengemudi Mangfaatnya apa kode referral Dari pengemudi Untuk mereka yang ingin mendaftar Grab terbaru ataupun Grab bike ataupun Grab car Jadi Kode referensi itu Biasanya dimiliki oleh Para pengemudi Jadi buat kalian semua Yang belum daftar menjadi Grab Baik atau menjadi Pengemudi Grab itu gak akan Punya kode referensi Nah caranya untuk mendapatkan Kode referensi tersebut Kalian harus meminta Kode tersebut dari Draper yang kalian kenal Nah keuntungan apa yang Draper dapat kalau misalkan Ngasih kode referensi ke mereka yang ingin Mendaftar ya Keuntungannya itu tergantung dari Apa yang diberikan oleh Grab Nah contohnya gini Kita masuk ke Grab Draper Nah disini gue akan menunjukkan Kode referensi gue Kita masuk ke menu profil Disini nanti ada tulisan Program referral pengemudi Nah sekarang ini lagi ada yang namanya Program referral pengemudi Dimana kalau misalkan ada saudara kita Teman kita ataupun siapapun Yang ingin mendaftar menjadi Grab Car itu akan mendapatkan 125 ribu Satu orang yang mendaftar menjadi Grab Car sampai dia dipanggil Kemudian daftar registrasi Dan sampai menjadi Supir Grab Car Nah untuk kode referensinya ini ya DRDPD1B0N Klik ajak sekarang Kita klik ajak sekarang Kita share Bebas ke siapa kita sharenya Misalkan Ke whatsapp Siapa ya Ke whatsapp teman gue Misalkan ya Oke kita ke whatsapp teman gue Misalkan seperti ini Kita share Nah setelah kita share kayak gini Terus kawan kita ngebuka Ngebuka registrasinya Akan dimasuk ke layanan seperti ini Nah dia daftar Grab Car Maka kalau misalkan dia sudah berhasil Daftar menjadi Grab Car Terus dia dipanggil Lolos tes Jadi Draper Grab Car Maka gue sebagai Draper Akan mendapatkan 125 ribu Nah jawabannya bang Kalau misalkan Kode referensi ini Gue pakai untuk daftar Grab Baik Tapi lagi gak ada Lomba Untuk pendapatan Apakah Draper akan mendapatkan V dari Grabnya Oh tentu saja tidak ya Tentu saja tidak Jadi kode referensi ini Digunakan hanya untuk Mereka yang ingin Mendaftar Grab Terus ada V dari Grabnya Baru kita bisa mendapatkan Uang dari kode referensi tersebut Nah kode referensi tersebut juga Jangan sampai disalahgunakan Karena kalau sampai disalahgunakan Akan bahaya Dan kasihan Drapernya Oke sekian dari informasi Dari gue Semoga informasi ini Beruntung untuk kalian Jadi buat rekan-rekan Semua di rumah Yang ingin daftar Grab Yang belum punya Kode referensi Silahkan bisa pakai Kode referensi ID Draper gue Terima kasih Sampai berjumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu asfal Selamat menikmati